Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Agung Bos di Ternakse Channel Dari Kandang Seri di Budian, Teman, Yogyakarta Alhamdulillah kita masih diberi hujan terus Yang cukup lebat Apa efeknya bebek hujan terhadap kondisi kandang dan bebek saya Bos Karena saya sangat berharap ada panas Sehingga membuat kandang tidak lembab Namun yang tersiaga dan kesehatan bebek juga akan terjadi Berak putih Nah bagaimana penangannya Bos Tadi pagi saya lihat Mengalami berak putih Bebek saya yang di koloni B Efek apakah ini efek dari kemarin yang di sini Ini bocor di koloni B Selang seminggu ya Bos Atau mungkin apakah ini karena faktor lain Yang jelas kandang saya ada di tengah sawah Kanan kiri sawah Sekitarnya basah Apakah merembus ke dalam kandang saya Itu masih alamati Alamati Bos Sorry Eh masih alamati Yang jelas Yang jelas Tadi Berak putih Tadi kemarin saya makan dengan MotoGP Makanya inilah perubahan-perubahan seperti itu kita amati Yang terjadi di dalam kandang Yang tahu kondisi kandang Yang tahu bebek kita Yang tahu pakan kita bagaimana Dan pemberian pakannya Pemberian vitaminnya bagaimana Kita yang tahu bos Kita amati tiap hari karena Dalam bertenang bebek Atau bertenang apapun Mentok ayam Kambing syapi Terutama di bebek ya bos Tidak hanya sekejar Mengganti air minum Memberi vitamin Nasi pakan Ngambil telur Lalu pulang Tidak bisa seperti itu Kita perhatikan kebutuhan bebeknya Setelah saya tanya disini Karena saya baru ngalami Pertama kali Berak putih bebek saya Bukan saya Yang jelas Ada berbagai obat Untuk pencegahannya Seperti tetraklor Termisin Bahkan tradisional Herbal-herbal Empon-empon Kalau orang Jawa bilang Tapi saya menggunakan Amoxilin Bisa ditaribos Karena di apotek Harus pakai resep dokter Kebetulan masih ada sisa Yang kemarin Di rumah Lalu takannya berapa Bagi satu tabet Saya menggunakan Untuk 25 ekor Bebek Karena ini Tempat makannya Saya kasih Empat ember Asumsinya Biar kalau makan itu Tidak tumpah-tumpah Beratus ekor Saya kasih empat Berarti Saya membutuhkan Empat tablet Satu ember Saya kasih Satu ember Satu ember Saya kasih satu tablet Yang sudah saya gerus Saya campur Di tempat makannya Sama pakannya Sekarang saya terapkan Atas saran teman saya Yang sudah senior Tiga hari Berturut-turut Kita lihat Perkembangannya Karena kenapa Efek dari berak putih Dari Kandang yang lembab Hujan terus Lebat Campur angin Air masuk ke dalam Inilah yang menyebabkan Kandang lembab Kandang becek Amoniak naik Tidak sehat Sehingga Menyebabkan berbagai macam Penyakit Salah satunya Bebek saya kena Berak putih Itu tadi Pagi sudah saya kasih Amoksilin Tentu Teman-teman Punya cara lain Semoga tidak menimpa Teman-teman Sihat-sihat terus Bebeknya Tapi yang jelas Barangkali Kalau suatu saat Akan mengalami Seperti ini Dan kebetulan Menemukan channel ini Mungkin bisa sedikit Membantu Tapi yang jelas Yang tahu Kondisi bebek Adalah Peternanya Tidak Makanya ini Segera saya tangani Air minum Sementara Saya stop vitaminnya Saya masih Amati Apakah ini efek Dari Pemakaian vitamin Yang berlebihan Atau tidak Apakah Efek hujan Masih Saya alami Amati Tapi kalau Lihat dari Napsuma kan Kemarin Saya kasih 13,5 kilo Habis Masih ada 0,0 sekian 0,1 dan 0,1 Sekian Di koloni A Kemarin 84 putir Tadi pagi Lupa bos 82 Nanti saya tampilkan ya bos 82 Yang di Koloni B Kemarin 85 putir Pagi tadi 79 Jadi penurunan Makanya Masih saya amati Apakah efek Dari Gerak putih Ini Apakah efek Dari Kondisi cuaca Yang hujan Terus menerus Apakah Lembabnya Kandang Menyebabkan Bebek Turun produksinya Semua Masih saya amati Masih saya lakukan Pemulihan Pada kondisi bebek Dengan cara apa Itu tadi bos Amoksilin Karena terjadi Di Gerak putih Pada bebek saya Lalu Saya masih Memkondisikan kandang Saya Akan tambah sekam Nanti kita cari Karena musim Tanam ini bos Di daerah saya Di Sleman ini Musim tanam Mari kemana-mana Walaupun Ada Sekam Buat rebutan Semoga nanti Di KUD ada Itu bos Sekelumit Penyakit yang timbul Pada bebek saya Berak putih Semoga tidak Menimpa Pada teman-teman Semuanya Kalau ada Kalau menimpa Segera diatasi bos Dan selalu kita perhatikan Setiap Ada perubahan cuaca Perubahan Apapun Di dalam kandang Perubahan pakan Kita amati Apakah Apa sih Pemberian vitamin Yang berlebihan Itu Ngefek pada bebek Pada beraknya Pada kotorannya Apakah Perubahan pakan Misalnya Biasanya nyampur Biasanya pakai Bedak yang halus Terus dikasih Bedak yang Kasar Efeknya bagaimana Terhadap bebek Makanya Selalu Diamati bos Karena Saya menggunakan Pakan Jadi Model kering Yang pemberiannya Tiap Pagi hari saja Satu hari sekali Saya sudah tidak Memikirkan Soal pakan Makanya Saya fokus Pada Kandang Yang selalu Saya ciptakan Selalu kering Berusaha Untuk selalu kering Biar bebek Nyaman Dan juga Saya perhatikan Bebeknya Karena saya dari sisi pakan Sudah tidak Ada masalah Dari Pakannya Itu bos Tapi alhamdulillah Ini tadi Saya kasih itu Sekitar jam 8 Jam 9 Jam 9 Saya nyari Amoksilin Di rumah Dan Ke pasar Buat stok Kalau di apotek Bersiap dokter Ini Kebetulan Saya masuk Jam Sekarang Sudah jam Setengah Satu Saya lihat Sudah ada Gerak putih Sudah hilang Tinggal Masih lembek Lembek Tapi masih saya pantau Untuk besok pagi Masih saya amati Tetap Akan saya lakukan Tiga hari Berturut-turut Sambil kita pantau Produksi telurnya Kita pantau Kondisi bebeknya Kita pantau Pakannya Napsu Makannya Bagaimana Selalu kita Amati Karena Terlalu lagi Yang tahu Settingannya Kandang Pakan Bebek Adalah kita Yang tahu Kondisi bebek Kondisi lingkungan Kondisi cuaca Adalah Paternanya Masih-masih Bos Terima kasih Dan saya mohon maaf Kalau ada yang WA Dan Mungkin saya Membalasnya kurang Berkenan Mungkin sedikit Menyinggung Atau mungkin tidak Pasar Dalam memberikan Solusi Memberikan Saran Kurang Pas Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena Kita Saya masih Banyak belajar Dan masih Pertanak pemula Dan Masih saya mulai Dari skala kecil Insya Allah Doakan saja Tahun ini Bisa memaksimalkan Populasi Bos Itu saya agung Dari Godian Sreman Yogyakarta Melaporkan Dari Kandang sendiri Di dalam Kandang yang Terkena Herak putih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh